hai oke sekarang tanggal 22 2021 bulan 10 ya kita rencananya mau ekspedisi atau explore ke danau laut tinggal yang berada di pasaman barat ya kita akan berangkat dari padang malam ini dan kita akan sampai di pasaman itu nanti malam atau subuh nanti ya ini bareng teman-teman dari air terjun sumbar juga ya kita beranggotakan 18 orang kalau nggak salah Oke sekarang lagi packing nah ini teman-teman dari air terjun sumbar ada ada Bung Tom juga ya WhatsApp bro karena ini lagi packing barang-barang atas mobil tuh nggak kelihatannya karena gelap tuh itu barang-barang semua yang akan dibawa besok kita untuk naik hari Sabtu pagi rencananya ke pasaman barat ke ujung gading ya oke mantap saksikan terus di pelosok belantara channel Oke guys kita lagi berada di Pertamina Nareh kita istirahat dulu di sini tadi kita berangkat dari padang jam setengah 10 sekarang kita sampai di Pertamina Nareh jam 23 sekarang kita mau makan dulu banyak teman-teman atau di belakang kita isi amunisi dulu di sini menuju pasaman barat ya Oke sekian terus di pelosok belantara channel ini kita mau makan dulu di sini makan malam ya malam ini makan kita rame-rame sambil istirahat juga teman-teman yang lain juga kita ada 20 orang nih mobil kita kita lagi berada di Pertamina Nareh Oke jangan lupa saksikan terus di pelosok belantara channel Oke dan akhirnya dengan perjalanan yang sangat panjang menuju ujung gading kita nyampe jam 4 pagi ya tadi berangkat jam setengah 10 dari Padang Nah kita istirahat dulu nih di sini tempat rumah gate kita ya kita istirahat dulu 2 jam lah ya sampai pagi nanti kita baru melanjutkan perjalanan menuju danau laut tinggal nah ini tidur kerjanya di atas mobil jadi ini barang-barang kita semua ya besok pagi kita packing dulu baru kita berangkat Oke mantap Halo guys Selamat pagi hari ini sudah hari Sabtu ya kita udah nyampe tadi jam 4 lewat di pasaman pasaman barat eh sekarang udah jam 9 pagi kita mau packing dulu siap-siap untuk berangkat menuju danau laut tinggal yang berada di perbatasan antara Sumatera barat dan Medan ya Nah bagaimana perjalanannya saksikan saksikan terus di pelosok belantara channel guys ini ada Muhammad Tio Fadli lagi packing siap-siap prefer nah ini masih ada siapa nih Tommy Fernando Halo Halo bong Halo bong morazmi Sekarang kita lagi persiapan buat packing ke danau laut tinggal dan sekarang itu mungkin beskitar satu jam kurang lagi kita akan memulai perjalanan oke mantap Halo Halo hari ini kita ke danau tinggal saksikan video selanjutnya Oke mantap ini ada Bang Aidil Halo 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 Aleza gimana see ya Siap dah siap siap yaa semangat Halo bang semangat bang kok insyaallah bang insyaallah nah ini ada dua orang cewek yang pertama itu Ica kita mana tahu satu lagi mana lagi di dalam ya Nah ini ada Bang Ridho kerelnya besar Halo Bang Halo kita ke dalam legal semangat kemana dana lo tinggal tinggal nah ini ada kumpang lewat lagi pakai sepatu ya ada satu lagi kita beranggotakan lebih kurang 20 nanti ya yang mau berangkat ini masih banyak yang lain ada pb juga ya Oke saksikan terus ke perjalanan kami menuju danau tinggal sekarang udah jam setengah 11 kita mau lansir lagi menuju situa kalau nggak salah nama tempat jalur kita naik eh nih lagi lansir barang ke atas mobil ini menuju posko ya sekarang kita mau berangkat mungkin siap dulu kita mulai tanjak eh menuju danau laut tinggal ini semua lagi ngatur barang dari sini setengah jam ya menuju posko katanya Oke Bagaimana perjalanannya saksikan terus di pelosok belantara channel Oke guys sekarang kita lagi jantres mobil menuju lokasi best danau laut tinggal ya tuh awas danau laut tinggal ya tuh awas danau laut tinggal ya tuh awas nah ini posnya ya oke guys sekarang kita udah mulai jalan mobil nyampe disini di kebun sawit dikit lagi pintu rimba di atas sekarang udah jam jam 1 lewat 10 eh ini temen-temen saya di belakang semua kita beranggotakan 20 orang eh dari padang 18 tambah 2 20 22 amaget lokal sini udah duluan nah itu mereka lagi di belakang kita mau berdoa oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Alhamdulillah kita telah sampai di desa Situa desa terakhir pendakian jalur ke danau tinggal via ujung gading jadi sekarang kita berada di ladang sawit masyarakat dan akan menuju ke titik nol pendakian di pintu rimba jadi sebelum kita memulai perjalanan yang sering saya tekankan kepada kawan-kawan tim di setiap perjalanan yaitu menjaga kekompakan menjaga kekompakan terus satu lagi tolong tinggalkan ego di rumah nanti kalau mau dibawa lagi udah sampai rumah terus satu lagi kita kan disini bermacam background mungkin kan bermacam background intansi organisasi walaupun komunitas jadi saya harapkan untuk perjalanan kali ini kita semuanya sama gitu nah kompak biar tidak ada kesetimbangan nanti bikinnya oh ini paling senior itu paling senior ini besar organisasi itu kecil gak ada yang kita semuanya sama saling bantu dan saling tolong menolong mudah-mudahan selamat pergi dan selamat sampai pulang ke rumah jadi sebelum kita mulai perjalanan alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing berdoa mulai berdoa takkan pikir selesai nah ayol ya semangat semangat ya semangat 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 danau laut tinggal semangat hai hari suruh banget gue hehehe menjaga nih menjaga nih gue oke guys kita mulai jalan jam 1 lewat 15 ini turis kayak apa mantap turis lokal sekarang kita melewati kebun sawit oke nah ini oke oke ya yang ini yuk ini yang yang ini ini baru setengah jam berjalan kita istirahat dulu ya kecapean karena trik cuaca cukup panas karena di kebun sawit tepatnya kebuka kita istirahat dulu sebentar oke guys sekarang udah jam dua ya sudah satu jam kita berjalan dari bawah meski ketemu pohon sawit karena teman-teman lagi istirahat kita istirahat dulu sebentar karena sudah satu jam berjalan kita mulai capek karena jalurnya kebuka pohon sawitnya masih kecil-kecil panas juga ya karena di pasaman dekat laut oke bagaimana perjalanan kami menuju dan mau tinggal saksikan terus di perusahaan belantara channel jangan lupa di subscribe di like di komen dan di share juga oke mantap oke guys kita istirahat lagi sekarang udah setengah tiga sebagian ada yang sholat ica gimana ca pendekian kali ini ca baru gimana jalurnya belum terasa belum terasa kalau ini orang belimbiang ya gimana bang pendekian kali ini bang tempat ternyaman apa bang capek capek oh capek nah ini kita sebagian ya jangan lupa di subscribe guys subscribe ya tombol lonceng di sebelah ini warna merah nah ini ada gate kita dua orang gate lokal ya mantap nah itu view kebawah pemandangannya laut pasaman oke mantap 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 ini sudah mulai beri bisik salah oke dan akhirnya kita sampai di titik nol ya baru titik nol cak jauh katanya 10 jam lagi menuju danau 10 jam kalau gak berhalangan kita camp disini kalau gak lanjut gak tau, yang di belakang belum nyampe ya ini kita nyampe baru berapa orang nih 1, 2, 3, 4, 5 6, 6 orang gimana? semoga hujannya berhenti hujan ya sepanjang jalan hujan pacarnya besar-besar gimana Tio? masih so far so good so good nah ini gate kita hari ini bang, ini masih lokasinya titik nol ya bang nah ini masih titik nol ya tuh 2 lagi oke semoga hujannya reda nah ini airnya cukup besar ya yang lain masih di belakang kita tunggu keren juga berbiasa ya nah ini masih titik nol katanya masih 10 jam lagi kita jalan ke atas tapi kayaknya sih kita lanjut besok karena sekarang udah jam 15.48 seperti setengah jam 4 udah jam 4 ya oke mantap minta terus perjalanan kami menuju danau laut tinggal pasaman selamat menikmati selamat menikmati